Terima kasih ada masih bersama kami, pemirsa berbeda dengan napi lainnya yang antusias saat menerima asimilasi. Empat napi di Samarinda, Kalimantan Timur ini justru menolak asimilasi yang diberikan kepada mereka. Ambo, pria ini seharusnya saat ini sudah menghirup udara bebas. Namun Ambo masih berada di dalam rutan kelas 2A Samarinda, Kalimantan Timur. Ia menjadi salah satu dari 137 napi yang menerima program asimilasi dan integrasi guna mengantisipasi penularan COVID-19. Namun Ambo bersama tiga rekannya justru menolak asimilasi. Napi kasus narkoba ini mengaku sudah tidak memiliki tempat tinggal dan lebih betah di rutan. Ambo juga takut tertular COVID-19 jika berada di luar rutan. Ya, itu sudah rasanya saya tepat karena banyak sudah termasuk, sudah banyak teman di sini. Sudah, apa-apa itu? Sudah, ya, seperti surat semua. Bukan karena corona juga ya? Ya, begitulah. Takut corona juga ya? Jadi, mending di sini aja. Pihak rutan juga tidak mempermasalahkan napi yang menolak program asimilasi. Karena memang asimilasi ini kan dirumahkan, jalannya di rumah. Kalau yang tidak punya rumah, bagaimana? Berarti kan tidak asimilasi namanya. Sementara itu, untuk mencegah penyebaran virus corona, pihak rutan membuat program rutin setiap pagi, yaitu senam, dan menyediakan bilik disinfektan. Dari Samarinda, Kalimatan Timur, Maskar Dian Syah, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!